Intro Selamat berjumpa kembali teman-teman di Bina Iman Anak at Home Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Yuk mari kita memulai dengan berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Allah Bapak kami, kami bersyukur untuk hari yang baru ini Kami mohon berkatmu agar kami bisa lebih mengenal Yesus, Putramu yang hadir melalui Sakramen Ekaristi Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya memahami maknanya dalam kehidupan setiap hari Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 6, Ayat 51-58 Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman Barang siapa makan dagingku dan minum darahku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku Inilah roti yang telah turun dari sorga Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus Baik adik-adik Orang-orang yang Yahudi tidak mengerti apa arti pekataan Yesus Bahwa ia adalah roti hidup yang telah turun dari surga Mereka bertanya-tanya, bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya untuk dimakan? Apakah adik-adik masih ingat bahan pertemuan kita minggu lalu? Bapak Sang Pencipta sangat mengasihi manusia walau manusia sudah berdosa Bapak ingin manusia bertobat dan kembali hidup baik Maka ia mengutus Yesus Sang Putra Yang hadir ke dunia dalam wujud seorang manusia untuk memberi teladan bagi kita Bila kita dapat hidup seturut teladan Yesus Berarti kita mau hidup sebagai manusia yang kudus seturut kehendak Bapak Apa saja teladan yang Tuhan Yesus berikan? Ayo kita ingat sama-sama ya Yesus taat pada Bapaknya Apakah kalian adalah anak-anak yang taat juga? Taatkah kalian pada orang tua dan guru? Yesus peduli pada orang lain Misalnya memberi makan orang banyak Menyembuhkan orang sakit Mencelikan mata orang buta Membuat orang lumpuh berjalan dan lain-lain Kita memang tidak memiliki kuasa seperti Yesus Tapi kita dapat meneladan tindakannya Kita dapat memberi makan pada orang lapar Menghibur orang sakit Menolong orang buta menyeberang jalan Membantu orang kesusahan dan lain-lain Yesus selalu berdoa Sebagai manusia Yesus selalu mohon berkat dari Bapak Kemampuan manusia sangat terbatas Kita perlu mohon pertolongan Tuhan Hal itu dapat kita lakukan dengan berdoa Apakah sudah rajin berdoanya adik-adik? Lalu Yesus menyerahkan dirinya Sebagai penembus dosa manusia Kita dapat membantu orang lain Agar tidak berbuat dosa Misalnya Berbagi makanan atau mainan Pada saudara atau teman Agar mereka tidak berpikir untuk mencuri Mengajari teman ketika kita sudah mengerti Pelajaran di sekolah Sehingga teman kita tidak terdorong Untuk mencontek Atau kita bisa menasehatin teman Ketika ia melakukan hal yang tidak baik Misalnya berbohong Berbuat curang Dan lain-lain Kemudian Teladan Tuhan Yesus yang lain adalah Masih banyak Kalau mau tahu lebih banyak lagi Maka kita harus rajin membaca kitab suci Banyak itu di dalam kitab suci Bukian ya adik-adik Nah adik-adik Taukah kalian Yesus menyerahkan dirinya Untuk menembus dosa kita Dengan wafat di salib Saat merayakan Ekaristi Kita mengenang Kasih Yesus Yang menyerahkan dirinya Untuk keselamatan kita Oleh karena itu Saat mengikuti Ekaristi Kita harus bersikap baik Dan memusatkan perhatian Bukan mengobrol Main Atau makan di dalam gereja Kita ikuti seluruh ibadat Dari awal hingga akhir Dengan sungguh-sungguh Adik-adik yang belum cukup umur Untuk menerima tubuh dan darah Kristus Tetap harus bersikap baik di gereja Persiapkan dirimu Dengan baik Hingga saat untuk adik-adik Menyambut komuni pertama Kalian tiba Adik-adik yang sudah menerima komuni pertama Sudah pahamkah kalian Bahwa yang kalian sambut itu Adalah tubuh Kristus Bukan hanya sepotong hosti Saat konsekrasi Hosti hakikatnya sudah berubah Menjadi tubuh Kristus Jadi Kalian harus menyambutnya Dengan penuh hormat Dapat menyambut tubuh Kristus Adalah anugerah yang luar biasa Maka Kita harus mencukurinya Bagikanlah kasih Yesus Yang sudah kalian terima Kepada orang-orang di sekitarmu Misalkan ya adik-adik Adik-adik Kita sekarang mau nyanyi bersama Kita mau bernyanyi Judulnya Aku Rindu Akan Tuhan Dari Puji Syukur Nomor 423 Kali ini Kita akan menyanyi dipandu oleh Kak Tri dan Teman-teman Yuk kita dengarkan bersama Aku Rindu Akan Tuhan Dalam segramin terkudus Aku Rindu Menerima Yesus Salam manusia Yesus Yesus Datanglah Yesus tinggal Di hatiku Di hatiku Aku aman Aku aman Berbahagia Yesus Sungguh Sahabatku Dalam suka Dalam buka Yesus kau Sahabatku Salam Salam Rubuh Yang mulia Salam Darah Yang Berharga Kau Menghapus Dosa Dunia Dalam Wafatmu Di sana Kuji Syukur Bagimu Nah adik-adik Untuk aktivitas kita kali ini Mari kita mencari Atau kita menyebutkan Petugas-petugas liturgi Dalam perayaan Ekaristi Wah ada apa aja ya Ada banyak nih teman-teman Coba Untuk adik-adik yang Kelas PG dan TK Minta bantuan orang tua Atau kakak ya Untuk menuliskannya Kalau yang untuk kelas 1 Sampai dengan 4 SD Pasti sudah tahu dong Yuk coba kalian tuliskan Petugas-petugas liturgi Di dalam perayaan Ekaristi Atau mungkin Adik-adik ada yang pernah Ikut membantu Adik-adik Mari kita membangun Niat kita bersama Karena Yesus Sungguh hadir Dalam setiap perayaan Ekaristi Sebagai Wujud syukur Dan rastah hormatku Kepadanya Maka aku akan Pertama Mengikuti perayaan Ekaristi Dengan sungguh-sungguh Kedua Bersikap baik Dan sopan Di dalam gereja Ayo Bisa ya Mulai minggu ini Kita Ikuti perayaan Ekaristi Dengan sungguh-sungguh Mari adik-adik Kita tutup kegiatan ini Dengan doa penutup Yuk kita Ambil sikap doa yang baik Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Ya Yesus yang baik Terima kasih Untuk pengajaran hari ini Kini kami tahu Betapa besar kasihmu Lewat pengorbananmu Kami pun mau Mengasihi engkau Dengan bersikap Hormat Saat mengikuti Perayaan Ekaristi Dan berbagi kasih Dengan teman-teman Dan keluarga Bantu kami Tuhan Supaya Bisa melakukannya Dengan sungguh-sungguh Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Nah adik-adik Pertemuan kita hari ini Sudah selesai ya Terima kasih Sudah mengikutinya Dengan tekun Ingat selalu Tuhan mengasihi kita Jadi Ayo Kita juga Membagi kasih kita Kepada sesama Karena kasih tidak akan Habis Jika dibagi-bagi Teman-teman Salam sehat Dan kasih Tuhan Sampai jumpa Di kegiatan Bina Anak At Home Selanjutnya Sampai jumpa Tuhan memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.